Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Liverpool disebut butuh minimal dua pemain baru lagi. Liverpool sudah mengamankan target pertama dari bursa transfer, yakni Alexis McAllister. Manuver lain pun dinanti karena dinilai masih butuh tenaga baru. Liverpool membeli McAllister dari Brighton dan Hof Albion seharga 35 juta pound, yang berpotensi bertambah tergantung bonus. Pembelian ini dinilai tepat karena selain punya pengalaman Premier League, masih muda, dan berpengalaman juara piala dunia, McAllister adalah pemain yang fleksibel secara posisi main. Mereka butuh seorang gelandang lainnya, minimal. Saya rasa Liverpool akhirnya akan mendapatkan setidaknya dua gelandang dan menurut saya mereka butuh back juga, kata mantan back Liverpool Jamie Carragher dikutip Sky Sports. Entah itu back tengah atau back sayap, itu masih perlu dilihat. Ada banyak pembicaraan apakah Liverpool akan tetap bermain dengan sistem yang dipakai untuk menutup musim, rasanya itu menarik. Tapi saya rasa mereka akan mendapatkan tiga pemain lain, yakni seorang back dan dua gelandang, imbunya. Liverpool kehilangan tiga gelandang sekaligus musim panas ini yakni Naby Keita, James Milner, dan Alex Oxlade-Chamberlain. Sementara di posisi back, sorotan mengarah ke pelapis Virgil Vandik dan Ibrahima Konate yang rentan cedera, sementara di sektor kanan performa tren Alexander-Arnold juga banyak dipertanyakan secara pertahanan. Liverpool ajukan tawaran untuk boyong Federico Ciesa dari Juventus. Klub Liga Inggris, Liverpool siap untuk mengajukan tawaran 35 juta euro untuk Federico Ciesa pada bursa kali ini. Dilansir dari laman Calcio Mercato, de Mercedes siap untuk menguji tekad Juventus dengan tawaran untuk pemain internasional Italia berusia 25 tahun itu, dengan Bianconeri akan mempertimbangkannya. Liverpool tidak senang dengan hasil akhir mereka di peringkat 5 di Liga Primer, namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk melanjutkan rencana mereka. Mereka berencana untuk menyerang Juventus untuk pemain internasional Italia berusia 25 tahun, Federico Ciesa. Liverpool sedang mempersiapkan tawaran 35 juta euro untuk pemain sayap Juventus itu, dengan tim seri A itu dilaporkan sedang mempertimbangkan penjualan jika kondisinya tepat. Dengan masalah keuangan yang semakin meningkat di klub, Juventus mungkin akan mempertimbangkan untuk menjual beberapa aset terbaik mereka. Laporan-laporan tersebut bersikeras bahwa meskipun membayar biaya lebih dari 35 juta euro untuk mendapatkan Ciesa, Juventus telah mengamortisasi kontraknya. Oleh karena itu, penjualan pemain internasional Italia berusia 25 tahun itu dapat memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan Bremer atau Vlahovic. Namun, jika Juventus memutuskan untuk melakukan satu penjualan besar, dari sudut pandang finansial, Ciesa tampaknya lebih memungkinkan. Sedangkan untuk Liverpool, ketertarikan mereka bukanlah hal yang baru. Mereka telah memantau sang pemain sayap secara konstan. Liverpool terdeteksi mulai dekati back Bayern, Benjamin Pavard. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan telah melakukan pendekatan pada back Bayern Munchen, Benjamin Pavard. Back asal Perancis itu sudah membela Bayern sejak tahun 2019 silam. Sekarang ini kontraknya di klub Bavarian tersebut tersisa setahun lagi. Akan tetapi, Pavard disebut enggan berlama-lama lagi di Bayern, padahal ia kerap meraih sukses bersama klub tersebut. Pavard kemudian disebut bisa saja cabut dari klub tersebut pada musim panas 2023 ini. Beberapa klub sudah dikaitkan dengan back 27 tahun tersebut. Kini ada satu klub lagi yang ikut meramaikan perburuan Benjamin Pavard. Klub tersebut adalah Liverpool. Rumor ini dihembuskan oleh car offside. Mereka dikabarkan berniat memboyong Pavard ke Anfield pada musim panas 2023 ini. Laporan itu juga mengklaim Liverpool serius menginginkan Pavard. Bahkan mereka disebut sudah bergerak untuk berusaha mendatangkannya ke Anfield. Manajemen Liverpool diklaim sudah menghubungi agen Pavard, namun belum diketahui sejauh mana pembicaraan antara kedua kubu telah berlangsung. Laporan itu juga mengklaim Pavard sudah menginformasikan pada Bayern bahwa ia ingin cabut dari Allianz Arena pada musim panas ini. Di sisi lain, Liverpool disebut berpeluang besar mendapatkan tanda tangan sang back. Liverpool capai kesepakatan personal dengan gelandang Nice Have Friend to Ram Liverpool telah menyetujui persyaratan pribadi dengan gelandang Nice Have Friend to Ram setelah menyelesaikan perekrutan Alexis McAllister pada hari Kamis 8 Juni. Pemenang Piala Dunia 2022 bersama Argentina itu bergabung dengan The Reds dengan harga 35 juta ponsterling dan tim Jurgen Klopp kini akan melanjutkan bisnis transfer musim panas mereka saat mereka berusaha memperkuat lini tengah mereka. Football Transfers melaporkan kesepakatan lisan tentang persyaratan pribadi kini telah dicapai dengan Have Friend to Ram di tengah minat dari sesama klub Liga Premier Newcastle United. Nice dilaporkan menghargai to Ram di angka 55 juta ponsterling dan menginginkan sebagian besar biaya transfernya di awal. Liverpool telah menjatuhalkan pembicaraan lebih lanjut dengan agen sang pemain. The Reds mengalami musim yang mengecewakan setelah mereka finish ke-5 di Liga Premier dan gagal olas ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Ram bermain di peran lini tengah yang lebih bertahan oleh Nice musim lalu saat ia membuat 48 penampilan di semua kompetisi. Dia mencetak 2 gol dan memberikan 8 asis. Dia telah bermain 138 kali untuk Nice setelah bergabung dengan klub dari Monaco pada 2019. Hai 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 Kof Indonesia Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.